PDA M Tirta Segah Upacara tersebut diikuti seluruh karyawan PDA M dan dipimpin langsung oleh Direktur PDA M Tirta Segah Adif Mulyadi selaku pembina upacara. Dalam amanatnya Adif menyampaikan beberapa visi dan misi PDA M Tirta Segah kepada peserta upacara dan beberapa hal yang telah dikerjakan PDA M. Salah satunya terkait penyegelan atau pemutusan sambungan rumah bagi pelanggan yang menunggak selama 3 bulan, serta berhasilnya pemasangan sambungan rumah sebanyak 1.200 unit di tahun 2017. Selain itu, tahun ini PDA M juga menargetkan penyelesaian jaringan listrik untuk instalasi yang ada di kampung tepian buah, kampung suaran, kampung bebandir bangun, serta di talisayan. Adif juga menegaskan, kinerja PDA M harus lebih baik lagi ke depannya dan terus melakukan intropeksi diri terhadap kinerja yang selama ini dilakukan serta semangat dan optimal dalam bekerja berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing, demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Yang menjadi fokus kita saat ini adalah, apakah diri kita masing-masing sudah menjadi bagian positif dari upaya perubahan yang kita lakukan di atas? Apakah kita sudah termasuk karyawan yang bekerja menyelesaikan seluruh urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Ataukah kita justru menjadi bagian yang justru menghambat, merusak, bahkan membebani perusahaan ini? Mari kita berintropeksi terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah menjadi solusi atau justru menjadi masalah? Sekali lagi, mari kita berintropeksi diri. Kedepan kita harus lebih fokus untuk menjaga soliditas kerjasama tim kita untuk meningkatkan kinerja perusahaan ini. Mari kita sama-sama menjaga, jangan sampai karena tindakan satu orang di antara kita, itu bisa merusak kinerja kita secara keseluruhan terhadap pelaku apel busuk atau pelaku nilai setitik. Mari kita sama-sama waspadai. Momentum 17 Agustus tahun ini, semoga menjadi penanda semangat kita semua untuk bekerja. Upacara tersebut diakhiri dengan penyerahan pesangon kepada karyawan yang akan pensiun dan penyerahan hadiah. Kepada pemenang lomba yang digelar pada tanggal 12 hingga 13 Agustus kemarin.